Intro Salam, saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1037, kali ini saya didampingi oleh Ibu Rani. Silahkan Bu, kita mulai. Pertanyaan pertama dari seorang pria berusia 31 tahun, belum menikah di Jakarta, jemaat dari salah satu gereja protestan. Iya. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, saya merupakan seorang pemuda yang tumbuh dengan sosok ayah yang ceroboh, kekanak-kanakan dan emosian. Saya pernah mengalami isu diabaikan kebutuhannya oleh ayah saya dan sering juga melihat ayah dan ibu saya terus berkonflik hingga saat ini. Hal tersebut membuat saya tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri dan mudah takut sejak masa kecil saya. Sebagai psikolog, tentu saya tahu harus berbuat apa dengan segala pengetahuan yang saya pelajari mengenai bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana harus bertindak untuk mengobati ketidakhadiran ayah tersebut. Sebagai orang Kristen, saya pun tahu segala macam pengetahuan mengenai Allah adalah Bapak yang baik, Bapak yang menyayangi saya. Saya memahami kalau saya tidak perlu khawatir karena Allah Bapak senantiasa memelihara saya dan memang selalu saya dicukupkan. Namun selama ini saya sering khawatir mengenai keuangan saya karena penghasilan saya masih belum sebesar kakak dan adik saya, yang keduanya adalah perempuan dan sampai saat ini masih sering disupport oleh orang tua atau saudari saya secara finansial. Kedua saudari saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri karena mereka jenius, sedangkan meskipun saya memiliki gelar S2, tapi saya tidak sepintar mereka. Saya bergumul dengan rasa ketidakpercayaan diri meskipun pendidikan saya tinggi. Saya juga bergumul mengenai rasa kesepian dan kerap kali diliputi kecemasan ataupun ketakutan-ketakutan jika saya berbuat suatu kesalahan atau salah mengambil keputusan dalam hidup. Beberapa kali saya salah mengambil keputusan dan membuat saya merasa diri saya adalah seorang yang buruk, tidak signifikan. Saya pun belakangan sering merasa ketakutan akan masa depan. Ketakutan terbesar saya saat ini adalah menjadi sosok laki-laki yang tidak mapan, tidak mantap dan tegar, sehingga ketika nanti menjadi ayah, saya menjadi ayah yang kurang baik atau bahkan buruk bagi anak-anak saya dan menjadi suami yang buruk bagi istri saya kelak. Apa yang perlu saya lakukan, Pak, supaya dapat mengobati ketidakhadiran ayah yang saya alami dan menjadi laki-laki yang tegar, bebas dari rasa khawatir dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras dan tim selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, pasti keadaan kejiwaanmu tidak lepas dari pengalaman masa lalu, tetapi kamu pasti bisa mengobati dirimu dengan pengetahuan psikologi yang kau miliki dan kebersamaan dengan Tuhan. Tetapi yang saya harus beritahu, pemahaman mengenai Tuhan, Allah sebagai Bapak dan kita sebagai anak, itu belum tentu sungguh-sungguh berdampak sampai kita benar-benar menemukan frekvensi hubungan dengan Allah sebagai Bapak. Secara teori, kamu tahu. Saya juga tahu, kamu tahu. Tetapi secara praktek, kamu belum bersentuhan sebagai anak di hadapan Allah sebagai Bapak. Yang harus kamu lakukan, kamu harus banyak bergaul dengan Allah melalui doa. Di situ baru kamu menemukan frekvensi itu. Dari perjumpaan dengan Allah sebagai Bapak dan kamu penyadari tempatmu sebagai anak, kamu bisa menghalos semua kakak khawatiran dengan sendirinya. Dulu kita naik pesawat kadang-kadang takut. Atau sering takut. Tapi ketika kita mengenal Allah sebagai Bapak, punya menemukan frekvensi perjumpaan dengan Allah, bahwa dia tidak mungkin mendatangkan celaka atas kita, kita bukan tidak takut, kita tidak bisa takut. Itu luar biasa. Jadi antara teori dan kenyataan itu seringkali jauh. Maka perlu perjumpaan dengan Allah. Seperti yang kamu katakan, secara teori kamu memiliki ilmu psikologi dan bisa mengobati. Tetapi keadaan kejiwaanmu belum sembuh. Antara teori yang kamu miliki dengan langkah hidupmu hari-hari itu bisa bersenjang. Tetapi perjumpaan dengan Allah itu luar biasa. Lalu yang kedua, kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan itu keliru. Kamu harus mengerti, menghayati, percaya bahwa kamu istimewa. Apa yang dimiliki oleh saudara-saudaramu yang tidak kau miliki, itu bukan membuat mereka lebih dari kamu. Mereka berbeda. Tetapi kamu memiliki kelebihan yang mereka juga tidak punya. Itu membuat kamu tidak lebih dari mereka, tapi berbeda. Masing-masing memiliki tempat yang berbeda, memiliki keunikan, keistimewaan yang berbeda. Dan kamu harus menghargai keistimewaan itu dan menemukannya. Supaya kamu bisa menghalau ketidakpercayaan diri itu. Bersyukur pendidikan kamu tinggi lagi. Apalagi kalau kamu hanya lulus SMP, kakakmu S3 atau S2, atau adilmu S2, kamu lebih down. Bahkan sekalipun kamu hanya lulus SMA, saudara kamu itu lulus S2, luar negeri lagi. Kamu tidak perlu minder, kau pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Ketakutanmu akan terhalau kalau kamu menemukan frekvensi hubungan dengan Allah sebagai bapak dan kamu anak. Cukup ya. Ini nasihat yang bagus, yang pasti kamu akan terberkati. Tapi intinya temukan Allah sebagai bapak lewat pergumulan, pergaulan pribadi. Amin. Selanjutnya, seorang pria berusia 55 tahun telah menikah memiliki tiga anak di kota Depok. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, saya pria yang tinggal di Depok. Pak Erastus, terima kasih pertanyaan saya sudah dibacakan dalam Abam episode 861. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan doa bapak dan tim Abam bahwa persoalan hukum yang saya hadapi telah mendapatkan titik terang dan Allah bapak mengurai persoalan saya ini. Seperti yang bapak katakan dan juga bapak menasihati kepada saya untuk melawan persoalan dengan kesucian hidup, semua nasihat bapak saya lakukan. Saya setia mengikuti doa pagi, doa hari jumat, dan doa puasa saat bulan puasa. Iya, saya potong dulu. Kesucian membuat seseorang melekat dengan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Dengan jadi kekasih Tuhan, Anda pasti dibela tanpa minta pertolongan pun pasti dibela oleh Tuhan. Terus. Saya sudah diperiksa oleh dinas terkait dan mereka mengatakan tidak ditemukan tindak korupsi. Dan saya juga sudah di BAP, berita acara pemeriksaan di kepolisian. Kabar baik yang saya terima bahwa pada hari Rabu kemarin, saya dihubungi yayasan yang telah melaporkan saya ke polisi untuk bertemu dan bermediasi pada hari Jumat. Saya datang dan hadir dalam pertemuan dan bermediasi. Namun karena ada perwakilan yayasan yang tidak bisa hadir pada hari Jumat itu, maka pertemuan akan dilanjutkan hari Rabu besok. Pak Erastus yang baik, saya kok kurang yakin apakah yayasan serius untuk berdamai dengan saya? Saya potong ya. Kamu tetap harus hati-hati. Maksud berdamai di situ, apakah benar-benar berdamai, atau agak adakah sesuatu dibalik ajakan untuk rekonsiliasi itu. Manusia itu bisa licik. Tapi saya tidak menuduh yayasan kamu pasti licik. Cuma saya kok tidak membaca di sini, atau tidak ada kesan di sini, kamu didampingi pengacara. Sebaiknya kamu didampingi pengacara. Ya, jika itu kamu butuhkan, saya akan bantu kamu. Dan nasihat saya kepada kamu, jangan bersikap kasar. Jangan bersikap angkuh, walaupun ternyata polisi tidak menemukan bukti kamu lakukan pidana. Tetap rendah hati. Oke, teruskan. Apakah ini hanya perasaan saya yang sudah disakiti dengan tuduhan korupsi dan dilaporkan ke polisi? Iya, sebab kalau pelaporan itu ternyata semacam fitnah, kamu bisa berbalik. Iya. Bisa menuntut sebagai pencemaran nama baik. Karena peristiwa itu pasti didengar orang kanan-kiri dan itu merugikan kamu. Tetapi, kamu jangan melaporkan balik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, terus. Saya berharap Yayasan serius dan kalau benar Yayasan mau berdamai, apakah saya bisa meminta hak-hak saya untuk dikembalikan lagi? Baik materi maupun non-materi kepada Yayasan. Ajak bicara dengan Yayasan tapi jangan maksa. Maka tadi saya katakan kalau butuh pendampingan, kamu akan didampingi. Kasian kamu. Terus. Dan juga dana-dana yang sudah saya keluarkan untuk biaya pengacara. Oh, sudah punya pengacara kamu ya. Terus. Fotokopi berkas-berkas, biaya materi dan dampak stigma korupsi yang melekat dalam diri saya. Terima kasih Pak Erastus yang sudah membacakan keluhan saya ini dan memberikan saran-saran bagi saya. Saya juga minta didoakan semoga pertemuan Hari Rabu dengan Yayasan bisa berjalan dengan baik dan ada penyelesaian yang terbaik dan semoga semua ini dalam perlindungan Tuhan. Oke. Terima kasih. Oke. Orang ini kasihan. Menurut rompongan saya orang ini tidak salah. Ini orang yang lemah ini. memang tidak keras perlu dilindungi. Oke. Kami berdoa Tuhan tolong buka janan. Amin. Teruskan. Seorang pria berusia 26 tahun dari Sumatera Utara domisili di Toraja Utara. Iya. Dari seorang mahasiswa ya. Iya. Seorang mahasiswa. Shalom Pak Pendeta Eras, Bapak Rohaniku dan seluruh tim abang. Pak, saya sudah mengikuti kotbah Bapak sejak tahun 2016. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA atau lebih tepatnya SMTK Sekolah Menengah Teologi Kristen di Medan, Sumatera Utara. Pak, jujur. Sejak saya SMTK saya sudah kagum dengan kotbah-kotbah Bapak. Kotbah Bapak sangat menggetarkan hati karena saya sangat kagum dengan Bapak. Saya dulu pernah berharap untuk melanjutkan pendidikan saya ke salah satu sekolah teologi di Jakarta. Karena Bapak mengajar di STT itu. Waktu itu saya mengajar di STT Betel. Tapi tidak kesampaian karena terkendala oleh dana. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke salah satu STT di Batam. Kebetulan STT itu tidak memungut biaya kuliah untuk mahasiswa reguler. Selama saya menempuh pendidikan saya di STT itu saya masih tetap mendengar kotbah dan pengajaran Bapak meskipun tidak rutin. Tahun 2018 Bapak pernah dicap sesat mengenai Yesus mati dua kali menikah dengan roh kudus. Bahkan sebelum itu Bapak juga sudah tidak disukai oleh banyak pendeta karena pengajaran Bapak mengenai perpuluhan. Semua kampus heboh karena pengajaran Bapak. Bahkan baru-baru ini juga Bapak kembali dicap sesat karena pengajaran Bapak mengenai logos dan monoteisme. Dosen-dosen saya juga banyak yang menyesat-nyesatkan Bapak. Namun jujur Pak, semakin Bapak dikatakan sesat, hati nurani saya berkata tidak. Ini pendeta benar. Justru Pak, saya semakin ingin belajar kebenaran yang murni dari Bapak. Saya sudah tidak peduli apa kata orang tentang Bapak. termasuk apa kata gembala dan dosen-dosen saya. Saya sudah jatuh cinta dengan pengajaran Bapak. Kalaupun seandainya pengajaran Bapak sesat, saya akan tetap ikut karena saya percaya saya tersesat di jalan yang benar. Pak, saya sangat berkeinginan belajar di STT yang Bapak saat ini pimpin. STT Ekumene. Harapan saya 8 tahun yang lalu masih sama Pak. Ingin belajar di tempat Bapak mengajar. Tapi kendalanya masih sama Pak soal dana. Pak, apakah ada beasiswa untuk mahasiswa S2 di STT Ekumene? Pak, kalau ada bolehkah saya mendapatkan anugerah dan kesempatan itu? Saya sangat senang Pak jika saya bisa mendapat kesempatan belajar di tempat Bapak mengajar. Saya pasti tidak akan menyianyiakan kesempatan itu. Maaf Pak, kalau pesan saya terlalu panjang. Terima kasih sudah berkenan untuk membacanya. kiranya Bapak Elohim Yahweh selalu melindungi Bapak dan seluruh tim GSKI. Oh iya Pak, kalau pesan saya sudah dibaca mohon untuk beritahu saya Pak agar saya tahu Bapak jawab di episode. Episode berapa? Sekali lagi terima kasih. Salam langit baru, bumi baru. ini orang menunjukkan keseriusan dan integritas. Anda akan menjadi anak rohani saya. Staff saya akan menghubungi. Dan secara khusus kamu akan mendapat biasiswa dari saya. Mengenai, saya perbaiki dulu ya, mengenai cap sesat, mengenai Isus mati dua kali, menikah dengan roh kudus seharus diklarifikasi dulu. Mungkin peserta apa-apa lain tidak tahu ya. Ketika saya mengatakan Isus mati dua kali, artinya kalau kamu percaya pernah ada, rohnya kemudian masuk kelahan melalui Maria, berarti tidak harus di-terminit. Kalau pernah ada kan, tinggal rohnya kan. Lalu dua kali ketika mati di kayu salib, itu mati kedua kali. Jika percaya pra-eksistensi Yesus. Oke? Oke. Menikah dengan roh guru saya tentu tidak akan pernah menikah dengan roh kudus. Roh kudus itu rohnya Allah yang maha mulia. Itu hoax, itu fitnah dan jahat sekali. Saya cuma menunjukkan penglihatan saya bagaimana saya harus merawat anak bayi di dalam pelukan wanita santik. Dan menurut apa yang saya pahami, wanita itu adalah roh kudus yang mengajak saya merawat anak itu. Anak itu bisa manajemen SDTE yang sebelumnya tidak di tangan saya juga bisa jemaat rekomat. Itu saja. Enggak menikah. Siapa bilang menikah? Enggak ada kata menikah. Oke, oke. Seakan-akan wanita itu seperti istri saya tapi juga seperti ibu saya. Nah itu, ada perasaan seperti ibu tapi juga seperti istri. Saya juga ceritakan di kesaksaan itu ada anak saya, ada istri saya di situ. Ya enggak mungkin lah saya menikah dengan dia. Oke, cukup ya. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 52 tahun seorang janda ditinggal mati memiliki dua anak dari Cikarang seorang jemaat online. Iya. Shalom Bapak Rohaniku yang saya kasihi. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sama Pak Eras atas kebenaran Tuhan lewat truth.id yang telah mengubah hidup saya. Amin. Sehingga saya kuat menghadapi keadaan sulit dalam hidup saya. Amin. Sudah kurang lebih dua tahun Pak saya ibadah online bersama Pak Eras dan saya ikuti kotba-kotba Bapak di ibadah minggu karena keadaan saya yang sakit radang sendi di seluruh persendian saya Pak. Saya tidak bisa ke gereja. Kalau jalan sangat terbatas dan harus pakai tongkat. Pak, saya sakit sudah 18 tahun tapi saya tetap bersyukur dan lewat kotba Pak Eras saya dikuatkan Tuhan dan berjuang hidup kudus tak bercelah. Tapi akhir-akhir ini Pak saya diingatkan akan kesalahan saya yaitu pas awal-awal sakit saya pernah dibawa keluarga ke orang pintar. Tolong Pak saya minta didoakan lewat video call untuk pelepasan dan kiranya Tuhan mengampuni saya. Saya sangat menyesal dan terus minta ampun sama Tuhan. Kiranya Bapak berkenan mendoakan saya. Terima kasih Pak Tuhan memberkati dan menyertai Pak Eras selalu. Ini doa saya setiap hari untuk Pak Eras. Oke, terima kasih Ibu menjadi keluarga kami dan kami akan mendoakan Ibu dalam doa pelepasan melalui melalui call melalui call video call Ibu Nani Nani. Oke, teruskan. seorang pria berusia 53 tahun sudah menikah memiliki satu anak di Depok jemaat salah satu gereja protestan. Shalom Pak Eras saya pria umur 53 tahun punya satu anak laki-laki umur 19 tahun yang sedang kuliah semester 2. Saya sudah dengar CD Suara Kebenaran sejak tahun 2005 sejak masih di Penin. Walau baru benar-benar ibadah di Rehobot mulai tahun 2011 namun tidak pernah mendaftar jadi anggota. Sampai dengan datangnya COVID awal 2020 lalu kemudian online. Sejak akhir 2021 terkuak bahwa anak saya satu-satunya itu mengalami mental weakness mood dan emosionalnya bisa tidak stabil. Bukan hanya depresi tapi lebih kompleks dan gawat dari itu yang saya tidak bisa ceritakan di sini. kami cukup shock sudah berobat ke psikiater dan terakhir ini psikiater yang ketujuh yang terbaik yang bisa saya temukan. Rutin tiga minggu satu kali psikoterapi untuk masalah emosi, moodnya dan juga minum obat. Puji Tuhan walau terus bergumul anak saya tetap bisa kuliah walau kadang up and down. Kami cukup lelah secara emosional karena sudah dua setengah tahun menjalani semua ini. Saat di CityCon? Saat di CityCon. Pagi? Anak saya cukup aktif di rumah aja tapi tentu saat ini timnya sudah berbeda. Sejak pandemi anak saya tidak kebaktian dan sampai hari ini belum mau ke gereja lagi. Saya awal 2023 kembali ibadah di gereja protestan tempat awal dulu kami menikah. Sebenarnya salah satu tujuannya adalah agar anak saya mau kembali bergereja karena cukup dekat dengan rumah kami tapi ternyata dia tetap tidak mau. Saya dan istri ikut doa pagi di truth.id istri saya rutin sedangkan saya kadang absen atau terlambat jika sedang down karena masalah anak saya atau jika sedang kelelahan bekerja. Selain anak saya saya juga sudah sejak awal 2023 lalu ke psikiater dan minum obat karena stres atau depresi juga dengan masalah anak saya satu-satunya dimana saya tentu punya mimpi tentang anak saya apa yang saya tidak bisa capai secara akademik dia seharusnya bisa mencapainya kondisi saya sudah membaik sedikit lagi saya lepas dari obat tapi kondisi anak saya saya tidak tahu sampai kapan sambil kami terus berdoa mohon doa dan masukannya Pak Eras agar anak saya mau ke gereja lagi agar anak saya bisa pulih seperti sedia kalah dan berprestasi lagi dulu dia pintar sekarang dia sering merasa inferior dan tidak percaya diri karena psikiater memang melakukan terapi dan memberi obat tapi hanya oleh belas kasihan Tuhan lah anak saya bisa pulih terima kasih sebelumnya Pak Eras Tuhan memberkati Pak Eras terus dengan hikmat surgawi dan dengan kesehatan dan umur panjang amin ini harus dilayani khusus bapak maupun anak saya tidak bisa menasihati dengan beberapa kalimat harus didoakan khusus dan bapaknya juga harus dikonsuling ini yang menjadi beban kita banyak orang sakit seperti ini membutuhkan pertolongan aduh Tuhan kita minta Allahim Yahweh memberikan kuasa mujizat kepada pelayanan kita menyembuhkan anak-anak seperti ini beban kita selama ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya supaya Tuhan menyempurnakan mereka dan ini salah satu beban kita kita akan lakukan pertolongan untuk keluarga ini oke teruskan selanjutnya dari seorang wanita tidak disebutkan usia berapa Pak sudah menikah memiliki dua anak dari Surabaya Shalom Pak Erastus yang dikasih Tuhan Yesus Pak tolong saya saya sedang mencari tempat untuk orang lain anak laki-laki kelas 1 SMA seorang yatim piatu sekarang anak ini tinggal sama kakaknya yang sedang kerja tapi penghasilan kakaknya pas-pasan dan mereka tinggal di rumah temannya kasian kakaknya minta tolong saya mencarikan tempat untuk adiknya karena adiknya juga ikut keluar dari panti asuhan adiknya ini kurang sopan dan nakal saya tidak bisa menceritakan detail disini Pak tapi nanti saya akan sharing apakah ada asrama dan sekolah SMA di tempat Bapak agar dibimbing secara rohani dan bisa disiplin juga saya sendiri tidak berani mengadopsi karena anak kandung saya dua orang perempuan masih kecil-kecil tolong dibantu ya Pak terima kasih atau ada saran buat saya sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sehat selalu Pak Erastus Tuhan Yesus memberkati Bapak dan semua tim pelayan amin ini sebenarnya proyek dari Tuhan kepadamu kami beritahu kami memiliki ekumenikristian high school tapi standar sekolah ini tinggi tidak sembarang orang bisa masuk karena harus memiliki latar belakang pendidikan yang baik bahasa Inggris ilmu pengetahuan dan lain-lain dan biayanya pun juga mahal tinggi mahal sekali tidak tapi termasuk mahal karena sekolah ini profesional digarak oleh orang-orang profesional konsultan-konsultan pendidik yang bagus ada asrama tentu biayanya juga tidak murah karena asramanya juga baik nah untuk anak ini rasanya sulit tetapi saya masih memiliki SMA di dua tempat satu di Tomohon tahun ini buka dan di Medan hanya surusannya IPS saja IPS yang namanya Sekolah Menengah Teologia Kristen persis SMA tapi hanya IPS mungkin ini yang bisa kita lakukan ya tetapi ada juga pertimbangan kami kami ini kan juga sedang merintis satu pelayanan bagaimana menampung anak-anak hatim piatu kami bawa di satu tempat kita sekolahkan ada kami juga bekerja sama dengan yayasan pintu elok ya kan disana anak-anak dididik ya anak dari SD sampai SMA bahkan sudah sebagian besar kuliah nah itu kita pikirkan dan ini akan ditindaklanjuti kami akan ditindaklanjuti ini proyek Tuhan ya oke terima kasih untuk kepedulianmu bagi orang yang membutuhkan pertolongan kami juga sedang terus melakukan apa yang Tuhan kendaki untuk kami lakukan oke Tuhan berkati terus selanjutnya seorang wanita berusia 27 tahun single dari Kalimantan Utara Pak izin bercerita saya baru menjadi Kristen sekitar 7 tahunan sebenarnya pertanyaan saya mengenai percintaan seperti ini Pak saya sewaktu baru menjadi Kristen saya bertemu dengan laki-laki cukup kuat dalam pelayanan bisa dibilang seperti full time memang laki-laki ini latar belakang kehidupannya kurang baik ada masalah dalam pergaulan ada masalah dalam obat-obatan hingga dia masuk penjara Pak singkat cerita saya jatuh hati dengannya karena saya melihat kesungguhan dalam dirinya dan saya nyaman setelah itu kami menjadi pasangan atau pacaran cukup lama lebih dari 2 tahun kami menjalani hubungan ini sehingga akhirnya kami putus dan selesai saya trauma sewaktu saya pacaran saya sangat berharap kami bisa jalan bersama dalam Tuhan tapi akhirnya tidak bisa karena perbedaan pandangan hidup dan visi itu yang saya rasakan singkat cerita Pak akibat saya pacaran cukup lama dan sangat bahagia bersama dia ketika saya putus seakan saya memiliki trauma trauma kalau saya menduakan Tuhan jadi saya takut akan kebahagiaan itu saya pernah mencoba berjalan bersama laki-laki lain ini setelah putus cukup lama dari cerita di atas setelah saya berjalan bersama dengan dia saya pulang dan saya menangis seperti ada suara atau penyesalan dalam diri saya karena saya sudah menduakan Tuhan mungkin ini efek dari trauma saya dengan laki-laki sebelumnya Pak untuk sekarang ini ada orang-orang yang sepertinya serius dengan saya dia berdoa rajin cukup dewasa sepertinya dia sudah cukup lama mencoba mendekati saya sekitar 10 bulanan dia juga tahu mengenai pacar saya sebelumnya dan juga tahu trauma saya jadi selama ini saya cukup jutek cukup jaga jarak dengan dia Pak tapi satu hal saya takut jadi tidak peka dengan suara Tuhan kalau dia itu memang yang Tuhan izinkan untuk teman hidup saya Pak karena trauma saya Pak saya takut kalau saya menjadikan dia kebahagiaan saya seperti yang pernah saya lakukan atau lebih takutnya seakan saya menduakan Tuhan Yesus Pak bagaimana ya Pak jujur saya sekarang hanya menjaga diri saya dengan ikut doa bersama Bapak dan dengar kotbah-kotbah Bapak kamu wanita luar biasa loh bisa menulis ini kamu takut menduakan Tuhan itu luar biasa tidak banyak wanita seperti kamu kamu wanita istimewa saran saya jalani terus hidup bersama dengan Tuhan doa pagi punya doa pribadi jangan gusar terhadap keadaan yang telah kamu lewati masa lalu karena itu pelajaran berharga dan jangan juga kamu gelisah dengan apa yang akan terjadi hari ini dan ke depan satu kata santai satu kata relax kalau Tuhan belum bicara berarti Tuhan belum mengendaki engkau mendengar jadi biasa saja jangan cutek tapi juga jangan ramah biasa saja kamu akan dilindungi Tuhan wanita seperti kamu itu benar-benar istimewa Tuhan akan lindungi cuman pesan saya jangan mudah tertipu apakah seorang aktivis bahkan pendeta belum tentu baik justru kamu yang awam tetapi memiliki hati yang takut akan Allah kok bisa lebih baik dari mereka ingat santai relax jangan-jangan salah jangan-jangan ini yang tidak boleh kamu relax saja sampai kamu mendengar suara Tuhan kalau Tuhan tidak bicara kamu jangan bertindak satu hal yang 100% pasti terjadi kamu akan mendengar suara Tuhan pasti kamu akan berpimpinan Tuhan oke puji Tuhan saudara sekalian kita akhiri 1037 kita akan bertemu di episode 1038 Tuhan berkati sampai jumpa selamat menikmati